Intro Komirsa Dr. Wawai Muli sudah panjang lebar menjelaskan tentang daun salam Tentu sudah jelaskan ya Lalu berapa banyak sih dan bagaimana cara mengkonsumsi daun salam Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan Cus kita simak tipsnya berikut ini Daun salam banyak digunakan umumnya untuk penyedap rasa untuk dimasukkan ke dalam masakan Tetapi kalau kita ingin menggunakan sebagai obat Kita bisa menggunakannya dalam bentuk diminum atau sebagai obat kumur Berikut adalah tips yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana secara aman kita mengkonsumsi daun salam Kalau untuk tujuan pengobatan Bapak Ibu bisa mengambil lebih kurang 5 sampai 6 helai daun salam Yang tentunya sudah dicuci bersih Kemudian dimasukkan ke dalam lebih kurang 1 liter air Dan direbus hingga mendidih Setelah itu sampai mendidih disisakan lebih kurang air yang tersisa sekitar 1 gelas Nah 1 gelas daun rebusan air salam tersebut bisa diminum maksimum 1 atau 2 kali sehari Itu untuk tujuan diminum Tetapi bila untuk misalnya memutihkan gigi atau mencegah kekeruhan atau plak pada gigi Bapak Ibu bisa melakukan kumur-kumur terhadap air daun salam tersebut Yang perlu diperhatikan adalah Rebusan daun salam tidak boleh dikonsumsi pada anak-anak di bawah usia 18 tahun Dan pada ibu hamil atau yang sedang menyusui Terima kasih telah menonton